Intro Berat ini jawab Yang pengalaman kan yang jawab Ini berat pertanyaannya Seharusnya itu terakhir Subhanallah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Anda bersyukur bisa sampai ke Jogja lagi Dan Anda juga berterima kasih kepada Ustaz Amin Urbaith yang Membawa anak kesini Jazahullah khair Dan juga kepada Ta'mir masjid Al-Hidayah Dan kepada antum semua yang hadir di tempat ini Hari ini hari Jumat Tanggal 13 insyaallah 13 turuk ada Jangan lupa memperbanyak salawat Buat Nabi alaihi salatu wassalam Islah-slah antum duduk disini Dan juga antum Jangan lupa banyak berdoa Karena ada doa mustajab Di hari Jumat ini Baik Kalau Kepertanyaan Ustadz ini Jadi kalau kita lihat Antrian yang ada di Pengadilan agama Antrian Gugat cerai Atau Talak Dari suami Itu ternyata masalahnya Bagaimana sebenarnya mereka Membangun rumah tangga Rasul Sallallahu Alayhi wassalam Ketika beliau Bersama Khadijah Masya Allah Tentu beliau mendapatkan Sakinah Sakinah yang Tidak bisa antum Bayangkannya Sakinah yang membuat Nabi kita Suamimu katanya Sepenyihir Bagaimana ujiannya Khadijah Jadi istri Kalau dapat omongan Tentang suami Itu berat Maka bagaimana Nabi Alayhi wassalam Beliau tidak Menikah lagi Di saat beliau Bersama Khadijah Radiyallahu Ta'ala Sebagian perempuan Nusad Ngomongnya Ya Sudah Kayak Nabi aja Ya Engkau harus Kayak Khadijah Gitu Masa Kayak gitu Jadi Kalau lebih Tenang mana Sebenarnya Lebih mendekati Sakinah Ya Boleh jadi Ketika dia Menikah dengan Satu istri Tapi Boleh jadi Ternyata Satu istri itu Tidak mendatangkan Sakinah Sampai ada Seorang istri Tanya ini Dia tanya Ustaz Ana punya Suami Ustaz Masya Allah Ustaz ini Terkenal baik Ana sekarang Sedang hamil Anak kelima Dari dia Tapi ternyata Suaminya ini Seringkali Di rumah Mengatakan Bosen Jenuh Gitu Sama istrinya Ana ngomong Sama dia Ih Suamimu Kepingin nikah Lagi Sebenarnya Gitu Cuma dia Gak ingin Membuat rumah Tangganya Berantakan Maka dia Kepingin Istrinya Yang faham Bahwasanya Suaminya Sebenarnya Ya Dia sudah gak dapat Sakinah lagi Dengan satu itu Maka perlu Nambah Gimana Ustaz Masih Sakinah Ustaz Masya Allah Masya Allah Salam Alhamdulillah Tapi yang jelas Orang Z Yang menikah Lebih dari satu Dia mengundang Badai Ke rumahnya Iya Jadi Jangan dibayangkan Antum Jangan membayangkan Kalau Antum Punya istri Dua Tiga Empat Waduh Hidupnya Tenang Tenteram Enggak Para Nabi Itu hidupnya Penuh perjuangan Dengan istri Istrinya Antum Bisa bayangin Bagaimana Nabi Nuh Alayhi Salam Dengan Istrinya Yang pengkhianat Ini Nabi Bagaimana Nabi Lut Alayhi Salam Dengan Istrinya Juga Yang seperti itu Untuk perjuangan Dan Nabi kita Muhammad Alayhi Salam Subhanallah Sejak Anak Nikah lagi Anak jadi Banyak belajar Anak banyak Ketemu dengan Hadis-hadis Sabarnya Nabi Muhammad Sabar Nabi kita Muhammad Itu Nabi Sampai ada Istrinya Yang tidak Menegur Nabi Muhammad Dari pagi Sampai malam Ya Allah Jadi Antum Kalau tidak Ditegur Sama istrinya Antum ingat Ternyata Nabi pun Pernah tidak Ditegur Sama istrinya Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah Catat itu Jemaah Jadi intinya Kudusabar Kudusabar Jadi untuk Mendapatkan Sakinah itu Ya harus Bertakwa Kepada Allah Itu prinsip Pertama Dalam Berumah Tangga Jangan Sampai Ya Kehadiran Orang Lain Di dalam Atau Istri Istri Lain Dalam Rumah Tangga Itu Membuat Sakinah Itu Hilang Tapi Usahakan Niatnya Menambah Sakinah Walau Walau Alun Pes Sakinah Sakinah Tod边